Klinik baca yang dipusatkan di Taman Ulin Tenggarong Kutai Kertanegara ini secara resmi sudah bisa dimanfaatkan warga dan masyarakat umum yang memiliki hobi membaca. Klinik baca Praiboy yang diinisiasi oleh Kodim 0906 Tenggarong ini diresmikan secara langsung oleh Ketua Yayasan Kangker Payudara Indonesia atau YPKI. Komandan Kodim 0906 menyebut tujuan mendirikan klinik baca ini selain untuk merayakan hut TNI ke-74 juga untuk mendorong minat baca di kalangan masyarakat mulai usia dini hingga orang dewasa. Untuk menarik minat tersebut, lokasi klinik baca juga dilengkapi taman yang menyejukkan serta ragam jenis buku dari berbagai disiplin ilmu yang mampu mendorong peningkatan sumber daya manusia. Sementara Ketua YPKI menyebut, taman baca ini bagian dari wujud kerjasama antara TNI dan masyarakat untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Juga memberikan apresiasi kepada kerjasama antara TNI dan juga Praiboy yang artinya dalam rangka ulang tahun TNI ke-74 dari Praiboy juga menunjukkan rasa bangganya saya kira ya Pak Pak Nanti Dr. Walta yang bicara, tapi di sini ingin kami berbuat untuk masyarakat banyak. Kebetulan memang masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia ini salah satunya adalah melalui suka membaca. Ini diperuntukkan untuk anak-anak dan juga orang dewasa artinya ada ibu-ibu, ada materi-materi tentang pemberdayaannya dan juga mungkin masyarakat luas tentang kesehatan. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya perusahaan ini akan menambah hobi membaca, juga menambah kerjasama antara TNI dan masyarakat mungkin ya. Inisiasi yang didorong oleh Kodim kaitannya untuk pembentukan klinik baca ini adalah merupakan suatu bagian akselerasi teritorial yang sudah kita lakukan harapannya kita membuat suatu hal-hal yang lebih kreatif, inovatif mendekatkan diri dengan masyarakat dan upaya yang kita lakukan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi itu upaya-upaya kita supaya apa masyarakat memahami benar bahwa membaca adalah merupakan jendela masa depan dan jendela dunia sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka kita akan titipkan pesan itu supaya paradigma kita kaitannya dengan gemar membaca ini terus membumi dan memasarakat dan kita pun secara otomatis SDM kita pasti akan lebih berkualitas. Saat peresmian Ketua YPKI berkesempatan menerima buku karya Komandan Kodim 0906 Buku tersebut menceritakan tentang catatan operasi selama penugasan di Papua dan operasi pembebasan sandera di Papua Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara